Pedagang Pasar Tanah Abang kembali mendatangi lokasi vaksinasi COVID-19 di gedung Blok A untuk mengambil kupon vaksinasi susulan. Kementkes dan Pemprov DKI Jakarta memastikan vaksinasi pedagang Pasar Tanah Abang akan tetap dilanjutkan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ratusan pedagang Pasar Tanah Abang kembali mendatangi lokasi vaksinasi masal di lantai 12 gedung Blok A Pasar Tanah Abang untuk mengambil kupon vaksinasi susulan. Untuk mengambil kupon, para pedagang harus datang sendiri dan menunjukkan KTP. Vaksinasi susulan di Pasar Tanah Abang akan dimulai besok dengan target 2.000 orang per hari. Pelaksanaan akan diatur ulang agar tidak menimbulkan antrian panjang dan kerumunan. Pada selasa kemarin, vaksinasi COVID-19 untuk para pedagang Pasar Tanah Abang terpaksa dihentikan karena menimbulkan kerumunan masa. Antrian pedagang bahkan mengular dari lantai 8 ke lantai 12 gedung A. Dari Jakarta Pusat, Radis Sanjaya, AINUS melaporkan.